KABAR DARI SEDULUR Sebuah kabar, sebuah tegur sapa, sebuah penyadaran dari seorang budayawan, PRIGS. Sedulur-sedulur saya dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, PRIGS, DI KABAR DARI SEDULUR. Ini warisan leluhur tentang konsep kepemimpinan yang dicetuskan oleh, embryonya oleh salah seorang raja terbesar Mataram. Yang berani dua kali menyerang VOC, yang dikenal karena jenuisitasnya, walaupun serangan kepada VOC ini tidak dianggap sukses, tetapi dia benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang raja dengan penaklukan yang spektakuler di jamannya. Ia nyaris menyatukan Nusantara ini, Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Kemudian, sampai kemudian Hamengku Buwono pertama, lalu kita warisi sampai hari ini. yakni konsep kepemimpinan dengan delapan perilaku, yakni yang terkenal kemudian dengan Hasta Berata. Bapak Soeharto, mantan presiden kita yang kedua, juga sangat tampak sangat menghayati dan terpesona kepada ajaran ini. Beberapa konfigurasinya memang tampak di dalam gaya beliau, lepas dari kemudian kilaf-kilaf politik dan kesalahan beliau sebagai pemimpin. Tetapi, bangsa ini mungkin tidak sulit bersepakat bahwa tahun-tahun pertama kepemimpinan Pak Harto adalah tahun-tahun yang mengembalikan banyak stabilitas dan perekonomian, sampai kemudian rasa kedaulatan berbangsa di negeri kita ini. Hasta Berata, Hasta itu delapan, Berata itu lelaku, perbuatan leadership, katakanlah. Ia mencandera wata-wata alam, mulai dari yang besar-besar dulu, mulai dari matahari, yakni surya, mulai dari api atau agni, mulai dari angin, terus mulai dari tanah, yakni bantolo, bantala, itu tanah. Kartika, kartika itu bintang-bintang, terus angin, api, oh air, air berarti 6, tirta, air itu tirta. Kemudian, kalau kurang-kurang nanti Anda tambahin sendiri, Anda cari referensinya karena banyak di Google. Terus, samudera, samudera, jadi, oh bulan, bulan, bulan itu, apa ya bahasa kawinya, bulan itu, kalau bintang itu kartika, bulan itu, agak lupa saya, mirip-mirip chandra gitulah. Jadi, bulan, api, angin, tanah, air, terus samudera, satu lagi nanti kalau ingatan saya kemudian terpantik, saya akan kemukakan. Mulai dari tanah dulu, tanah itu tentu sesuatu yang menumbuhkan. Jadi, pemimpin itu menumbuhkan. Dari mana pertumbuhan itu, tanah itu punya daya urai. Seorang pemimpin, begitu ada persoalan, ia memiliki daya urai. Kalau sudah terurai, ia menjadi humus bakteri-bakteri itu, lalu tumbuhlah dia. Terus, seorang pemimpin harus menjadi bintang-bintang yang di kegelapan itu berkelap-kelip. Tidak menyala-nyala, tetapi cukup menerangi. Itu gambaran kerendah hatian bintang itu. Juga, penunjuk arah. Jadi, pelaut-pelaut kita ketika kompas belum ditemukan, bintang adalah penunjuk arah yang relatif. Membantu bagi nelayan kita, bagi saudara-saudara kita. Juga, penunjuk musim, bintang-bintang tertentu muncul di musim-musim tertentu. Terus, angin. Angin selalu bergerak dan menyejukkan siapa saja yang dilewatinya. Jadi, pemimpin harus memiliki kualitas penyejuk dan penenterang. Terus, air. Air selalu memberi sebuah penghidupan. 80% makhluk hidup ini isinya air. Juga, komposisi planet bumi ini hampir 80 sekian persennya juga air. Air adalah sumber penghidupan yang mutlak kedudukan. Terus, matahari. Matahari itu pengasih karena menyayangi tanpa pilih kasih. Menyinari siapa saja. Anda, profesional, dokter, arsitek. Copet juga disinari. Terus, apalagi api. Api menyalakan. Menghangatkan. Dan mematangkan. Itu. Saya minta maaf kalau itu sudah 8 atau masih 7. Nanti Anda kenapi sendiri karena ingatan ini suka melompat-lompat. Tetapi Anda hidup dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Entah itu kenap 8 atau masih kurang. Itu sudah sangat luar biasa. Kepemimpinan Anda. Kalau Anda seorang pemimpin itu. Dengan mekeblat watak-watak alam itu. Sungguh. Sebuah kepemimpinan yang sebenar-benarnya pemimpin. Itulah kabar dari sedulur edisi kali ini. Kita ketemu lagi di kabar dari sedulur edisi berikutnya. Demikian kabar dari sedulur. Bersama Budayawan Periges. Semoga semakin menguatkan silaturahmi kita. Sub indo by broth3rmax